Hello Technolovers! Kekerasan antara militer dan kelompok warna militer yang disebut pasukan pendukung cepat RSF terus berlangsung sejak pertama kali meletus Sabtu 15 April 2023. Sampai Senin 17 April, yang dimana organisasi dokter di Sudan melaporkan setidaknya hampir 100 orang meninggal dan sebuah laporan mengestimasikan jumlah orang yang terluka mencapai 1.100 jiwa. Tudah pihak saling mengklaim menguasai situs-situs penting di Bukata Kartau. Namun, pertempuran yang meletus di Bukata Sudan Kartau dan beberapa tempat di negara itu merupakan hasil dari perebutan kekuasaan yang ganas di bawah kepemimpinan militer. Lantas, apasajakah fakta-fakta Sudan memanas? Mari kita simak penjelasannya dalam video. Sejak kudeta yang terjadi pada Oktober 2021 lalu, pemerintahan Sudan dijalankan oleh Dewan Jenderal dan terdapat dua tokoh militer yang menjadi pusat perselisihan. Jenderal Abdel Fatah Al-Burhan yang menjadi kepala angkatan bersenjata atau militer negara dan presiden hasil kudeta negara itu. Lalu, wakilnya sekaligus pemimpin RSF, Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo, atau yang dikenal dengan Hamid. Mereka tidak setuju dengan arah pemerintahan negara yang akan menuju pemerintahan sipil. Salah satu poin utama yang mencuat adalah mengenai rencana melebur 100 ribu pasukan RSF ke tubuh militer. Kemudian, siapa yang nantinya akan memimpin pasukan baru tersebut? Berikut fakta-faktanya. Suara tembakan keras dan ledakan terdengar di beberapa daerah di Sudan, khususnya di pusat kota dan sekitarnya. Suara tersebut berasal dari bentrokan antara angkatan bersenjata negara melawan kelompok milisi RSF. Dilansir dari idntimes.com, kelompok milisi dalam sebuah pernyataan menuduh tentara telah menyerang pasukannya di pangkalan selatan Kartong. Mereka kemudian melakukan pembalasan, merebut bandara kota dan mengontrol istana kepresidenai. Lebih lanjut, RSF mengklaim telah merebut bandara sekaligus pangkalan udara di kota Marawi, sekitar 350 km barat laut dari ibu kota Kartong. Bentrokan antara kelompok milisi dengan militer tersebut adalah hasil dari ketegangan beberapa bulan terakhir. Ketegangan berasal dari penundaan penandatanganan kesepakatan dengan partai politik untuk membangun pemerintah transisi yang demokratis. For information nih gengs, bagi kalian yang tidak tahu siapakah pasukan pendukung cepat alias RSF, simak penjelasannya berikut ini. Pasukan paramiliter RSF dibentuk pada 2013, yang berawal dari milisi Janjawin. Pasukan ini terkenal kejam saat menghadapi kelompok pemberontak di Darfur. Sejak saat itu, Jenderal Dagalo membangun pasukan yang kuat. Pasukan ini juga terlibat dalam konflik di Yaman dan Libya, termasuk mengendalikan sejumlah pertambangan emas di Sudan. RSF juga diduga melakukan pelanggaran HAM, termasuk pembantaian lebih dari 120 pengunjuk rasa pada Juni 2019 lalu. Pasukan yang begitu kuat di luar instansi militer ini, dilihat sebagai sumber ketidakstabilan negara. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan berapa banyak korban yang jatuh atas bentrokan tersebut. Namun, tentara Sudan mengatakan bahwa milisi adalah kelompok yang melakukan penyerangan terlebih dahulu di kem mereka di Kartong dan tempat lain. Abdallah selaku juru bicara militer menggambarkan bahwa bentrokan yang melibatkan dua belah pihak sedang berlangsung dan tentara menjalankan fungsinya untuk melindungi negara. Belakangan, militer menyatakan RSF sebagai kekuatan pemberontak dan menilai pernyataan kelompok milisi itu sebagai kebohongan. Pertempuran ini merupakan episode terbaru dalam krisis politik Sudan menyusul penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada 2019 yang telah lama berkuasa. Saat itu terjadi unjuk rasa besar-besaran di jalanan. Mereka menuntut Omar al-Bashir berhenti memerintah setelah hampir tiga dekade berkuasa. Militer dalam hal ini ikut melakukan kudeta. Namun warga sipil terus menuntut partisipasi dalam rencana menuju pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan bersama militer sipil kemudian dibentuk tapi digulingkan lagi dalam kudeta lainnya pada Oktober 2021. Dan sejak itu persaingan antara Jenderal Burhan dan Jenderal Dagalok semakin menjadi-jadi. Kesepakatan kerangka kerja untuk mengembalikan kekuatan ke tangan sipil telah disepakati Desember lalu. Tapi pembicaraan mengenai rinciannya telah gagal. Sejak kudeta militer 2021, RSF disebut telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan. Hal itu dikhawatirkan akan membuat Sudan rentan untuk menuju demokrasi yang diharapkan. Dalam petrokan terbaru yang meletus di Kartom, kota Om Durmen, dan daerah lainnya. Para warga menggambarkannya sebagai suasana yang kacau karena tembakan dan ledakan terdengar di lingkungan padat penduduk. Bahkan ada juga pengakuan salah seorang warga Kartom, Abdelhamid Mustafa berkata, kami belum pernah melihat pertempuran seperti itu di Kartom sebelumnya. Tak hanya itu saja yang mengaku melihat tentara dari dua pihak dengan truk lapis baja saling menembak di jalanan dan daerah pemukiman. Dari banyak daerah yang dilaporkan mengalami bentrokan antara tentara dengan milisi, titik nyala paling sengit dilaporkan di Bandara Internasional Kartom. Penerbangan komersial tujuan Arab Saudi bahkan harus kembali saat hampir mencapai bandara. Salah satu pesawat maskapai Saudi juga dilaporkan terlibat kecelakaan dan terbakar di landasan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Sudan. Dilansir dari laman BBC yang menyuruhkan agar bentrokan tersebut segera diakhiri. Konfrontasi terbuka militer dengan RSF saat ini adalah hasil dari persolisian lama yang belum terselesaikan. Ini sih namanya luka lama terbuka lagi. Diketahui Sudan yang secara ekonomi sudah carut-marut, dibayangi kekerasan antara suku dan kini menghadapi ancaman baru yang lebih memprihatinkan. Salah satu akar masalah dari bentrokan yang terbaru adalah adanya ketidaksepakatan tentang bagaimana RSF diintegrasikan ke dalam militer dan otoritas apa yang harus mengawasi proses tersebut, kutip Al-Jazira. Sedangkan penyatuan itu adalah syarat utama dari perjanjian transisi pemerintahan Sudan yang tidak ditandatangani. Meski seperti itu, persaingan RSF dan tentara sudah ada sejak pemerintahan Omar al-Bashir yang dinilai otoriter. Kelompok milisi yang kuat dan didukung pemerintah pernah ditugaskan untuk menumpas kekacauan di wilayah Darfur yang mengalami konflik selama puluhan tahun lamanya. Analis zona konflik Sudan Mohamed Al-Amin Ahmed menjelaskan saling tuduh siapa yang memulai bentrokan terjadi antara militer dan RSF. Pertempuran telah meluas dan RSF sepertinya mencoba menetralkan kapasitas tentara Sudan beserta angkatan udara untuk menariknya ke pertempuran darat. Alex DeWall, Direktur Eksekutif World Peace Foundation, mengatakan bahwa bentrokan itu adalah perbutan kekuasaan dan kendali. Yang menjelaskan bahwa kudata militer tahun 2021 adalah upaya menghentikan pengembangan kompleks militer yang telah menyedot banyak anggaran negara selama bertahun-tahun. Lantas, apa yang terjadi sekarang? Jika pertempuran berlanjut, ini bisa memecah belah negara dan memperburuk pergolakan politik. Kalangan diplomat yang memainkan peran penting dalam upaya mendesak kembalinya pemerintahan sipil akan putus asa mencari cara agar kedua jenderal itu mau saling bicara. Sementara itu, warga sipil di Sudan yang akan menanggung periode ketidakpastian lainnya. Hmm, lagi-lagi warga sipil yang harus menderita terus konflik politik kekuasaan. Gimana menurut kalian, Teclo Lovers? Semoga aja cepat selesai ya permasalahannya. Yuk dukung terus channel ini dengan memicu pemulai, komen, dan subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax